Itulah yang dilakukan oleh pasangan suami istri Indra Brasko dan Mona Ratuliu yang akhirnya memiliki rumah baru setelah 9 tahun tinggal di sebuah apartemen bersama keempat anaknya. Memiliki rumah mewah dan juga megah tentu jadi impian bagi setiap banyak orang. Apalagi rumah tersebut merupakan bagian dari harapan untuk menyenangkan anak-anak tercinta. Ya, itulah yang dilakukan oleh pasangan suami istri Indra Brasko dan Mona Ratuliu yang akhirnya memiliki rumah baru setelah 9 tahun tinggal di sebuah apartemen bersama keempat anaknya. Dan kali ini, kepada tim Obsessist chat eksklusif, Indra Brasko dan Mona Ratuliu ingin mengejak besti Obsessist di rumah untuk melihat bagaimana konsep serta interior dan eksterior rumah mereka yang rencananya akan rampung di tahun ini. So, let's check it out! Halo pemirsa, selamat datang di rumah kita nih, di rumah Brasko's family. Nah, kebetulan ini masih fasadnya lagi kita bikin, masih belum selesai keseluruhan. Karena ini konsep rumahnya, kalau dari depan, itu lebih ke modern, kontemporer. Jadi, ada minimalisnya juga gitu. Nah, nanti kita lihat ini foyernya ada pajangan-pajangan gitu lah. Ini ke dapur, ini ke istilahnya dapur basah. Dapur basah ke sini. Nah, ini nanti tangga menuju ke atas, jadi kamar anak-anak itu di atas semua. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi tamu ini, lebih ke kamar mandi tamu. Ini living room nih, nah ini di sini dapur bersih, itu di sini. Nah, ini living room. Jadi, living room sama kitchen, dapur bersih sama dining room itu jadi satu. Wajar jika Indra menginginkan rumah mewanya ini benar-benar didesain secara unik dan terstruktur. Pasalnya, selama 9 tahun tinggal di sebuah apartemen, baik Indra maupun Mona, seakan memiliki keterbatasan gerak untuk mengaplikasikan ide interior rumah yang selama ini mereka idam-idamkan. Tapi sekarang, mereka bebas mengaplikasikan ide-ide tersebut, termasuk dalam mendesain ruang tidur anak-anak. Kalau kamar kita memang kan dibikin agak spesial, dibikin lebih besar. Karena tujuannya tuh supaya anak-anak mau ngumpul bareng, terus mau nginep bareng gitu. Jadi, kita pengennya walaupun anak-anak udah punya kamar sendiri-sendiri, kalau weekend gitu ya, kita nginep bareng di kamar, semuanya umpek di kamar. Makanya kamar dibikin agak besar, terus depan kolam renang, kesannya agak vila, supaya anak-anak juga betah. Ini kamarnya Mima. Nah, ini pun juga semuanya sifatnya hidden gitu, jadi kayak lemari, padahal dibuka dalamnya kamar mandi gitu. Oh, ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ini lemari-lemari sih, ini lemari-lemari, wobrok. Oh, ini kamar mandi. Nih, sekarang kamarnya Nala. Nah, kalau kamarnya Nala lebih unik lagi, karena Nala tidurnya sama Numa, jadi berdua. Tadinya Nala sama Numa, kamarnya maunya warna pink. Tapi akhirnya kita bikin agak kecoklatan, karena kalau Nala nanti punya kamar sendiri, sepertinya Numa akan tidur sama Balin. Konsepnya agak netral, warnanya agak putih-putih coklat gitu, supaya nanti kalau Balin tidur di sini, masih bisa lah gitu. Iya. Banyak konsep yang akan diaplikasikan dalam membangun rumah impian. Pasti banyak kocek yang harus dikeluarkan oleh pasangan suami istri yang sudah mengarungi batra rumah tangga selama 21 tahun tersebut. Namun, nampaknya hal itu tidak menjadi sebuah masalah. Lantaran rumah impiannya ini adalah sebuah harapan yang sekajak dibangun untuk sang anak-anak tercinta. Tentu hal ini jauh berbeda dengan tempat tinggal Mona dan Indra yang pernah ditempati bersama anak-anaknya dahulu. Yakni tinggal di sebuah apartemen yang notabene hanya memiliki dua kamar saja. Sehingga selama sembilan tahun, Mona dan Indra berbagi kamar bersama anak-anaknya. Alhamdulillah ini sih sebenarnya rumah ini adalah impian kami ya. Sekarang begitu anak-anak nambah, kita buntutnya tambah jadi lima. Jadi mau nggak mau kita harus pindah esanya. Iya, pokoknya rumah impian kita tuh yang penting anak-anak punya kamar masing-masing. Karena kan udah pada gede-gede, mudah-mudahan terwujud ya. Amin, mudah-mudahan. Kayaknya semua orang yang bangun rumah punya pengalaman yang sama sih, nggak mungkin sesuai dengan budget gitu. Jadi ya, ya itulah harus menyesuaikan dengan, aku kan anaknya banyak. Ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang masuk PK, apa-apa. Jadi berbarengan dengan pembangunan rumah juga. Jadi ya, mengatur cash flow tuh agak susah pada saat dibangun rumah kayak gitu. Pasti saya sih nikmati prosesnya, itu aja. Terima kasih buat pemirsa yang sudah ngikutin kita seharian ya. Check and recheck rumah kita ya. Pokoknya kita... Jujuin biar rumahnya cepat kelar. Kita berharap rumah cepat kelar gitu ya. Kita cepat tinggalin tempat ini, nanti kapan-kapan kita spill lagi ya, kalau udah jadi. Oke? Oke, bye. Sampai jumpa.